Intro Perahara rumah tangga Hot masih tompul dan Desire Tarigan masih terus bergulir hingga saling membuat laporan. Desire Tarigan bahkan sampai melayangkan dua laporan sekaligus atas tindakan Hot masih tompul. Dua laporan dilayangkan Desire Tarigan atas Hot masih tompul mencuat saat perahara rumah tangganya diketahui publik. Permasalahan yang menjadi dalih Desire Tarigan melaporkan Hot masih tompul ialah perkara pencemaran nama baik dan penyerobotan tanah. Ibunda Bams X Samson melaporkan sang pengacara kondang ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 7 April 2021. Laporan pertama yang dilayangkan Desire yakni soal adanya tudingan perselingkuhan yang dilakukan Ibu Bams. Sebagaimana diketahui, Hot masih tompul disebut melakukan pencemaran nama baik lantaran menuding Desire berselingkuh. Barang buktinya adalah video jumpa pers diduga dilakukan Hot masih tompul di kantornya Rabu 7 April 2021 malam. Desire melaporkan Hot maka Polres Jakarta Selatan pada 7 April 2021 atas kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tidak hanya itu, Desire bersama sang ibu Mulyana Tarigan kembali melaporkan sang suami ke polisi atas kasus dugaan penyerobotan tanah. Desire pun mengungkap permasalahan penyerobotan tanah di rumah ibunya yang dilakukan oleh Hot masih tompul. Hal ini terlihat dalam tayangan Hot Issue yang diunggah di kanal YouTube Indosiar pada Jumat 7 Mei 2021. Ibunda Bams itu mengaku kini setelah permasalahan terjadi, Hot masih tompul kembali membangun tembok pembatas dengan lahan milik Ibunda Desire Tarigan. Lahan milik Mulyana Tarigan yang diserobot oleh Hot masih tompul disebut seluas 195 meter. Atas kasus tersebut, Desire dan sang ibu Mulyana Tarigan melapor kepada Polres Jakarta Selatan pada 7 April 2021 dengan Dugan Penyerobotan Tanah Rumah dengan Pasal 167 KUHP Jungto, Pasal 365 KUHP.